Intro Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh apotek dan tenaga kesehatan untuk tidak menjual atau memberikan resep obat sirup sementara pada masyarakat. Adanya surat edaran tersebut, Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apotek Indonesia Kota Semarang mengatakan perlu adanya kebijakan lanjutan dari Kemenkes. Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia digegerkan adanya penyakit gagal kinjel akut atau acute kidney injury yang menyerang anak-anak hingga menelan ratusan nyawa. Oleh karena itu, Kemenkes Republik Indonesia melalui surat edaran menginstruksikan kepada seluruh apotek dan tenaga kesehatan untuk menyetop sementara penjualan dan pemberian resep obat sirup. Hal ini merupakan bentuk upaya kewaspadaan penyakit gagal kinjel akut yang diduga berasal dari cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol berlebih pada sirup. Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apotek Indonesia Kota Semarang mengatakan bahwa surat edaran yang dikeluarkan Kemenkes hanya melarang apotek untuk kesediaan obat sirup. Sedangkan, obat-obat sirup juga dijual di berbagai tempat seperti swalayan atau minimarket. Yang pertama menyikapi surat edaran Menteri Kesehatan tentang pelarangan penjualan obat sirup di apotek. Yang perlu dicermati bahwa sirup yang berisi seaktif paracetamol yang saat ini dicurigai menyebabkan terjadinya gagal kinjel akut pada anak, kalau kita lihat di logo sediaannya, dia mengandung logo bulat berwarna biru. Artinya, obat itu bersifat obat bebas terbatas. Nah, kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan obat bebas dan obat bebas terbatas, itu bisa dijual di toko obat swalayan yang kontor obat, minimarket yang ada kontor obatnya. Itu banyak sekali sebiayaan sirup yang berlogo biru dan hijau. Ya, obat bebas dan obat bebas terbatas. Sehingga tidak semata-mata yang obat itu hanya dijual di apotek. Sehingga kalau hibawannya hanya menutup penjualan obat di apotek saja, maka ini akan jadi bias. Ya, karena obat itu bisa dijual di tempat lain. Ya, di toko obat yang tidak ada apotekernya, karena memang regulasinya di tak penanggung jawabnya adalah tenaga teknis ke parmasian. Dan di swalayan dan juga di minimarket. Yang pelayan pemberian obatnya bukan orang-orang tenaga ke parmasian. Ini jadi masalah. Ya, jadi masalah. Artinya kalau kerannya yang ditutup dari apotek saja, padahal obat itu dijual di luar apotek cukup banyak, itu bagaimana? Apalagi surat edarannya hanya membatasi, melarang, menghimbau apotek tidak menjual obat sediaan, sirup secara keseluruhan. Selain itu, ketua IAI Kota Semarang itu juga menghimbau kepada masyarakat untuk membeli obat hanya di apotek. Hal itu dilakukan lantaran di apotek, ada tenaga kefarmasian yang bisa memberi edukasi soal obat tersebut kepada pembeli. Hafifah Nurasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.